Belajar dari pengalaman Bob Sadino, tentunya kamu juga bisa memulai dari awal apapun yang kamu inginkan. Berikut ini ada beberapa quotes dari Bob Sadino yang bisa membakar semangat kamu. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya gak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir, kan cuma selangkah. Melangkah tak butuh sebuah tujuan, memiskinkan diri, tapi gagal menjadi miskin. Aku kerja nikmat, orang bilang kerja keras. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jeripaya diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Melangkah adalah kunci rahasia sukses dari om Bob dalam membangun bisnisnya, daripada banyak berpikir lebih baik banyak melangkah. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul pinjam dengkul orang lain. Saya bisnis cari rugi, ketika rugi saya semangat, dan jika untung bertambah rasa syukur saya. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerja. Satpam dan pembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang. Hati yang damai, kasih dan tiada kebencian itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Hidup kita itu sebaiknya ibarat, bulan dan matahari, dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen. Dari A, B, C, D, sampai Z, padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu, bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun, bencana. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita, maka akan bernilai ibadah. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tanggung. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas, sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis, maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak peduli dengan logika, yang penting dia bermimpi sesuatu, sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tanggung. Kemauan harus dilandasi dengan tekat yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Ketika orang pintar bertemu kegagalan, dia akan berkata bahwa itu karena orang lain. Sebenarnya, setiap orang itu memiliki potensi dan impiannya masing-masing. Hanya saja yang menjadi kendala adalah, impian-impiannya itu tidak pernah dicoba untuk direalisasikan. Ilmu memang berserakan di mana-mana di seluruh muka bumi ini, jauh lebih banyak dibanding yang ada dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Banyak orang bertanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup.